Hai everyone, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome back to hot news Oke well, kali ini aku bakalan ngebahas tentang beberapa berita viral dimana ada seorang komika yang diduga nama Nabi Muhammad SAW dan juga dua orang pelajar yang diduga melakukan tindakan di dekat gang jalan raya kira-kira bagaimana kronologinya? Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya and here we go Oke guys, tapi sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu bahwa segala informasi yang aku sampaikan di video kali ini aku dapatkan setelah merangkum beberapa artikel terkait hal tersebut di internet Oke guys, seorang komika asal Lampung yang bernisial AR yang akan membawakan sebuah materi stand-up komedi di salah satu acara yang akan digelar di Pulau Sebesi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 lalu mendadak viral di media sosial hal tersebut dikarenakan si AR ini melakukan sebuah tindakan terhadap Nabi Muhammad SAW awalnya AR ini cuma membawakan materi tentang arti namanya dan selanjutnya ia kemudian menjelaskan bahwa kata atau nama Muhammad ternyata banyak di dan pada saat banyak orang sudah mendengar isi materi dari si AR ini akhirnya beberapa pihak termasuk toko-toko agama kemudian mengklaim bahwa si AR ini melakukan sebuah tindakan sehingga hal tersebut membuat beberapa masyarakat kemudian melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib sehingga pada hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023 lalu si AR ini kemudian melakukan pemeriksaan oleh Polda Lampung cuma kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya cuma lu cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya dan dari kejadian tersebut si AR ini kemudian memutuskan untuk melakukan sebuah klarifikasi dan juga permohonan maaf terkait apa yang telah ia katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desa Kanis di materi tersebut saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW saya hanya bermaksud menyindir orang yang sekarang ini memiliki banyak memiliki nama Muhammad cuma beberapa di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut sekali lagi saya menyesali perbuatan saya menyesali apa yang setelah saya sampaikan di acara tersebut saya mohon maaf kepada umat Islam secara keseluruhan lalu setelah kalian mengetahui informasi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan komen di bawah dan mari kita lanjut ke video yang kedua oke guys pada hari Rabu tanggal 6 Desember tahun 2023 lalu dipergoki sepasang pelajar tengah melakukan tindakan tidak senono di sebuah gang dekat jalan raya yang berada di Kiracas, Jakarta Timur awalnya yang prianya ini cuma merayu yang si pihak wanita yang awalnya malu-malu tapi ujung-ujungnya malah semakin mendekat ke kekasihnya tersebut dari beberapa video yang beredar memperlihatkan kedua pelajar tersebut terlihat mengenakan pakaian olahraga tetapi di video yang lain memperlihatkan bahwa kedua pelajar tersebut mengenakan pakaian pramuka dan dari beberapa informasi yang juga beredar menjelaskan bahwa kedua pelajar tersebut hampir tiap hari melakukan tindakan tidak senono di gang tersebut dan bahkan beberapa warga sempat memergoki tindakannya tersebut yang dimana kedua pelajar ini melakukan tindakan tidak senono seperti ini tetapi meskipun kedua pelajar ini mengetahui bahwa mereka telah dipergoki oleh banyak warga tetap saja keduanya tetap mengulangi tindakannya tersebut tetapi meskipun demikian sampai saat ini masih belum ada tindakan dari pihak Satpol PP dan beberapa warga yang sempat memergoki hal tersebut masih belum ada yang melaporkan kepada pihak yang berwenang oke guys itu dia tadi penjelasan terkait kronologi dari dua berita viral kali ini dan setelah kalian mengetahui informasi ini bagaimana tanggapan kalian silahkan komen di bawah dan jika kalian suka video kali ini jangan lupa terus support aku dengan cara tekan tombol like, comment, share, and subscribe and see you in the next video selamat menikmati